Nah sekarang kita masuk nih, banyak pertanyaan nih tentang estimasi harga dan cara pembuatannya laser cutting. Nah, jadi di depan saya ini adalah beberapa sample laser cutting dengan bahan yang berbeda-beda. Nah, saya jelaskan dulu dari bahan plat besi. Nah, ini adalah bahan plat besi, oke besi 3 mili. Jadi, kita laser cut dengan desain sedikit seperti kubus ya, kubus berdimensi nih. Nah, bahan besi ini kita tahu bahwasannya dia akan berkarat, namanya juga besi ya. Kita tahu bahwasannya besi itu akan berkarat kalau memang terkontaminasi dengan udara yang ada sedikit asin, lembab, jadi dia akan berkarat. Nah, biasanya kalau di jeruji jendela ataupun bahan besi lainnya, pegangan tangga, handle tangga, atau apapun yang berbahan besi. Biasanya akan duluan tuh disemprot dengan anti karat, baru dicat sesuai dengan warna yang dibutuhkan. Nah, kebetulan nih yang di depan saya ini, warnanya agak sedikit gimana ya, rose gold. Kalau saya sebut ini adalah warna rose gold. Nah, kalau yang ini, prosesnya ini setelah di cutting, kita krum. Jadi, ini adalah proses krum. Sehingga memang hasil akhirnya itu sangat mewah. Sedikit memantulkan cahaya, sehingga nampaknya itu berkilau dan hampir seperti efek cermin. Jadi, memang sangat bagus ya. Biasanya desain seperti ini, biasanya digunakan sebagai pintu besi. Pintu besi sekarang jarang nih yang coraknya aneh-aneh ya. Jadi, yang lebih yang ke menggunakan bahan laser cutting. Kemudian juga bisa untuk penyekat ruangan, yang dimana saya mau tuh ruangan saya itu ada pembatasnya. Membatasnya, tetapi saya masih mau ada udara yang bisa keluar masuk sirkulasi udara yang masih bagus. Nah, itu bisa menggunakan material laser cutting. Oke ya, desain yang laser cutting. Nah, selain warna rose gold, kita juga bisa krum dengan beberapa warna lainnya ya. Ada pilihan warna. Jadi, ini salah satu warna gold dengan desain yang sama ya. Jadi, memang efeknya itu jatuhnya lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke. Nah, kemudian juga tadi kita ada sebut nih, kalau laser cutting itu memang bahan yang di laser itu adalah all metal. Semuanya dari metal. Jadi, ini salah satu bahan metal juga. Jadi, ini adalah plat aluminium. Dimana memang platnya itu sudah warnanya itu sedikit berkilau seperti ini ya. Oke. Jadi, memang warna aluminium. Jadi, ini kita tidak finishing. Tidak finishing langsung platnya itu di cut dan inilah hasilnya. Nah, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan ya. Kalau memang menggunakan plat ini memang kita akan lebih safe cost. Karena kita tidak usah mengecat kembali atau di chrome ya. Tetapi, bahan seperti ini nih, bagusnya itu memang motifnya itu memang yang tipis-tipis ya. Karena mengapa? Karena lembaran plat aluminium ini sangat rentan gores. Dan goresnya itu biasanya akan terlihat jelas. Jadi, kalau memang desainnya minim-minim seperti ini ya. Tinggal garis-garis seperti ini. Jadi, akan terbuyarkan kalau memang ada gores-goresnya. Oke. Nah, kemudian bahan lainnya yang tadi sempat saya sebut. Yaitu kuningan. Nah, jadi yang di depan saya ini memang adalah kuningan. Bukan belum di finishing ya. Tetapi, ini memang kuningan plat kuningan asli. Dimana kalau yang tahu nih, logam kuningan ini gak bisa terkontaminasi dengan oksigen. Kalau dia terkena oksigen, dia pasti akan, warnanya itu pasti akan sedikit menghitam. Tapi, menghitamnya ini masih bisa dihilangkan dengan biasanya orang menggunakan acid. Acid yang biasanya baking soda ya. Yang biasanya yang dibuat kue-kue itu, bahan kue itu juga bisa ya untuk membersihkan kuningan. Nah, kalau di umat Buddha, biasanya bahan kuningan itu ada di pot dupanya. Jadi, memang terkadang pas kita lihat, memang warnanya itu adalah gold. Golden gitu ya. Tetapi, kalau kelamaan juga dia akan berubah menjadi menghitam. Nah, itu memang ciri-ciri kuningan asli. Itu bisa dipoles kembali. Karena memang dia adalah kuningan asli. Jadi, masih ada beberapa desain yang menggunakan old American design. Yang memang suka menggunakan bahan material yang raw, yang asli nampaknya ya. Contoh, kayu aja dia mau nampak ada serat-serat kayunya. Tidak mau ada polesan yang sudah dipoles resin dan sebagainya. Masih banyak banget desain yang memang menonjolkan asli raw materialnya. Sehingga memang masih banyak yang meminta menggunakan bahan kuningan. Oke. Nah, sekarang kita langsung nih. Banyak pertanyaan nih tentang estimasi harga dan cara pembuatannya laser cutting ini. Nah, di ESA Sentosa Abadi Indonesia menggunakan sistem khusus. Dimana? Karena kebanyakan customer dalam membuat proses cutting ini, sistem customnya desain. Jadi, tidak bisa disamalatakan semua tipe. Karena memang beda kerumitan desain, maka beda ukuran, beda tipe juga pasti saja harga jasa lasernya juga akan berbeda. Anda bisa juga cek di Tokopedia ESA Sentosa Abadi Indonesia. Nah, karena banyak banget diskaun dan harga mulai dari Rp10.000an. Tetapi harus konsultasi dulu ya. Untuk final harganya. Gimana nih? Sudah terjawabkan semua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh viewers sekalian. Nah, dari harga, tadi desain, tadi ya. Boleh ya, dikunjungin aja, dikepoin aja marketplace-nya kita. Oke. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa bagi kalian yang ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe.